5 Waktu Doa Mustajab Doa merupakan senjata bagi umat Islam sebab ketika berdoa, seorang hamba mampu berkomunikasi langsung dengan sang pencipta dengan harapan akan mengabulkan segala hajat yang diinginkan serta memudahkan segala permasalahan yang sedang dihadapi Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 186 Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku Hendaklah mereka itu memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran Meskipun berdoa dapat dibaca kapanpun dan dimanapun Namun ada waktu-waktu mustajab yang diberikan oleh Allah agar doa yang dipanjatkan segera diijabah oleh Allah Di antaranya adalah sebagai berikut 1. Doa antara adhan dan ikomah Berdoa di antara waktu adhan dan ikomah merupakan waktu yang sangat mustajab diterimanya doa Sebagai mana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adhan dan ikomah Maka berdoalah Hadis tersebut juga menjadi gambaran bagi kita Betapa beruntungnya seorang muslim yang datang lebih dahulu ke masjid sehingga ia mendapat amalan tersebut 2. Setelah selesai sholat 5 waktu Berdoa setelah sholat 5 waktu menjadi amalan yang mustajab diterimanya doa seseorang Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili Bahwasannya ketika seseorang hamba bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Doa manakah yang didengar Allah? Rasulullah menjawab doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib Hadis riwayat Tirmidhi 3. Doa di saat sujud dalam waktu sholat Sujud merupakan waktu di mana posisi seorang hamba akan dekat dengan Tuhannya Sehingga termasuk waktu mustajab diterimanya doa Oleh karenanya banyak ulama yang memperpanjang sujudnya agar dapat memperbanyak doa Sebagai mana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dalam hadisnya yang berbunyi Seorang hamba berada paling dekat dengan Tuhannya Ialah ketika ia sedang bersujud Maka perbanyaklah berdoa ketika itu Hadis riwayat Muslim 4. Doa ketika berpuasa dan saat berbuka Ketika berpuasa dan di saat berbuka merupakan momen yang dianjurkan untuk berdoa Sebab dalam bulan ramadhan Allah membuka pintu surga seluas-luasnya Dan menutup pintu-pintu neraka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka Pada setiap hari di bulan ramadhan Dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa Akan dikabulkan 5. Doa ketika hari Arofah Hari Arofah yang jatuh pada hari ke-9 di bulan Dhul Hijjah Menjadi hari yang sangat istimewa bagi umat Islam Pasalnya pada hari tersebut Menjadi hari dilaksanakannya salah satu rukun haji Yakni wukuf di Arofah Selain itu, hari kedua dalam ritual ibadah haji tersebut Juga menjadi hari yang mustajab diterimanya segala doa Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dalam hadisnya yang berbunyi Sebaik-baik doa adalah pada hari Arofah Terjutnya, selamat menikmati